Pemirsa warga kecamatan Soreang tepatnya di jalan sindang wargi depan kantor KPU Kabupaten Bandung menyesalkan adanya tumpukan berkas yang menutupi trotoar dan nyaris memakan badan jalan. Puluhan kardus berisi ratusan ribu berkas dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur persorangan tersebut dibiarkan begitu saja sejak 3 bulan lalu usai ditolaknya berkas dukungan tersebut oleh KPU. Tumpukan puluhan kardus berisi ratusan ribu berkas dukungan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bandung dari jalur persorangan nyaris rusak dan memenuhi badan trotoar. Tumpukan kardus tersebut berisikan foto kopi KTP dan surat pernyataan warga Kabupaten Bandung yang mendukung pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dari jalur perseorangan yakni Lili Muslihat dan Wida Hendrawati. Akibat tumpukan puluhan kardus tersebut warga yang tinggal di sekitar kantor KPU Kabupaten Bandung mulai merasa terganggu karena selain membuat lingkungan menjadi kotor dan merusak keindahan juga menutupi badan trotoar bahkan nyaris menutupi sebagian badan jalan. Merasa keganggu gak ada tumpukan berkas ini di totoara? Iya keganggu. Harusnya gimana ini gak ada atau? Harusnya? Iya harusnya gak ada. Harusnya gak ada. Ini segera dibersihin atau enggak? Iya. Mandangan mengurangi keindahan. Mengurangi keindahan ya? Iya. Kalau bagusnya dikasihin ke saya sebenarnya. Kalau tidak tapi juga untuk pengguna jalan kaki juga untuk jalan kaki juga untuk jalan kaki juga mengalangi ya. Ya kalau kebetulan kan sekarang lagi jarang aktivitas sekolah jadi jarang yang lewat lah bernyata untuk jalan kakinya. Tapi yang pasti itu untuk jadi menganggu kebersihan ya pasti ya dan keindahan. Menurut komisioner KPU Kabupaten Bandung Supriyatna, tumpukan kardus tersebut merupakan bukti dukungan salah satu pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dari jalur perseorangan yakni Lili Muslihat dan Wida Hendrawati yang ditolak KPU karena tidak memenuhi persyaratan. Bahwa kemarin-kemarin ada bakal calon persyaratan yang masih datang untuk daftar malahan dengan mendawa berkas-berkas dukungan. Sementara sesuai tahapan bahwa untuk proses pendaftaran calon sarangan, persyaratan sendiri itu sudah lewat. Jadi disini kami posisinya tidak bisa menerima ataupun menolak karena secara tahapan proses itu sudah lewat. Dan itu sekarang dibiarkan menumpuk disitu bagaimana Pak? Karena itu bukan berkas kami, jadi kami sebetulnya tidak mempunyai hak untuk mengambil, mengindahkan atau seperti apa. Dan sementara ini juga mungkin tidak mengganggu terhadap kinerja kami, ya kami anggap biasa-biasa saja karena itu bukan berkas milik kami. Sementara itu bakal calon Bupati dari jalur perseorangan, Lili Muslihat menyatakan, pihaknya merasa bahwa semua persyaratan dan bukti dukungan pencalonan dirinya dari jalur perseorangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum jika KPU Kabupaten Bandung tidak mengabulkan permintaannya. Dan waktu saat penyampaian itu dalam jadwal itu adalah verifikasi. Saya tanya kenapa KPU tidak mengambil verifikasi? Kalau menolak pun tidak, sekarang ini tidak jelas. Kami besok lusa akan datang ke DPRD Kabupaten Bandung, yang suratnya akan ditembuskan kepada provinsi, bahkan ke DPR RI. Bahkan kami akan urus bagaimana KPU Kabupaten Bandung kalau tidak segera mengakomodir hak-hak kami tentunya ini akan berkaitan dengan tadi. Urusannya panjang, bukan hanya persoalan hak, tetapi persoalan-persoalan pidana bahwa kami diperlakukan di negara Republik Indonesia yang merdeka ini sangat tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Warga berharap agar tumpukan kardus tersebut bisa segera diangkut dan dibersihkan, karena tumpukan kardus menutupi badan jalan sehingga pengguna jalan terganggu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV